Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang beberapa hal yang juga teman-teman tanyakan kepada saya. Di mana ada beberapa teman yang baru memulai usaha dan beliau ingin mendapatkan masukan bagaimana memulai usaha tersebut. Ada juga teman-teman yang sudah menjalankan usaha, namun teman-teman mengalami beberapa hal yang menurut mereka, usaha mereka tidak sesukses apa yang diinginkan. Pada kali ini, saya akan berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara menjalankan usaha yang pernah saya alami, yang menurut teman-teman yang lain bisa menjadikan inspirasi. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe, share dan klik tanda lonceng sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, menurut pengalaman saya dan dari apa yang teman-teman sampaikan kepada saya, teman-teman ketika memulai usaha tidak membuat perencanaan yang matang. Itu menurut analisa saya, karena ketika teman-teman saya tanya sudah sejauh mana rencananya, teman-teman menjawab bahwa mereka belum membuat rencana. Nah, ini adalah salah satu hal yang sebenarnya wajib untuk disiapkan itu adalah rencana. Rencana itu harus sangat matang, jangan asal-asalan. Di salah satu video saya, saya sudah pernah mengulas bagaimana saya membuat rencana usaha. Saya akan mengulangi lagi. Jadi, rencana usaha itu sangat penting, karena dengan rencana kita akan punya roadmap atau jalan atau alur bagaimana nanti kita mencapai kesuksesan usaha kita. Karena itu rencana sangat penting. Karena kita usaha ini di bidang fotokopi, terutama teman-teman yang memulai di usaha fotokopi, tentu salah satu hal yang perlu direncana adalah tempat. Nanti saya akan membuatkan video tentang tempat-tempat usaha saya. Ini teman-teman bisa melihatnya. Nah, tempat ini harus menjadi salah satu perencanaan yang matang, di mana usaha kita mau dijalankan. Nah, dari tempat itu kita harus melakukan survei. Survei tentang populasinya, survei tentang calon konsumen kita ada atau tidak, kemudian jumlah konsumen kita kira-kira berapa, totalnya per hari kira-kira bisa melayani berapa, per hari kita punya target transaksi berapa, sehingga itu nanti akan menjadi acuan kita untuk menyiapkan usaha. Jadi jangan sampai teman-teman tidak punya rencana. Rencana itu penting. Kemudian ketika usaha sudah berjalan, di tahun berikutnya kita juga harus punya rencana. Rencana pengembangan usaha misalnya dan sebagainya. Sehingga usaha itu tidak stagnan. Jadi kalau tahun kemarin kita punya usaha dengan omset 1, tahun depan harus punya omset 2, tahun depan lagi omset 3. Itu kalau saya ya, jadi kalau sekarang punya cabang 1, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi harus punya cabang 2. Itu rencana pengembangan. Jadi setiap tahun kita harus membuat master plan. Akan saya tunjukkan, master plan yang saya buat setiap tahun, hanya sedikit ya, nanti saya perlihatkan. Jadi ini juga akan memotivasi teman-teman agar menyiapkan master plan atau rencana kerja di setiap tahunnya. Oke, saya perlihatkan. Nah, ini adalah file rencana kegiatan usaha saya. Yang masih tersimpan di komputer saya ini, mulai master plan 2016. Nah, sampai 2021 pun sudah saya susun nih. Ini 2016, saya sudah fixkan master plan-nya itu 10-2016, ini untuk 2017. Dan seterusnya. Saya selalu membuat master plan seperti ini setiap tahun. Jadi ini saya selalu buka. Ketika saya nanti membuat master plan, ini akan menjadi roadmap saya. Saya akan tunjukkan dulu master plan saya di 2020 yang sudah saya eksekusi. Nah, ini saya punya master plan seperti ini. Master plan saya. Jadi apa yang saya rencanakan, saya tulis di sini. karena saya kemarin punya beberapa kegiatan di pusat saya. ini ada di Madani Pusat. Kemudian di seat bawah ini. Ada Madani Bendo. Madani Belotan. Nah, ini kemarin yang juga masuk di RAP yang pernah saya bahas. Kemudian di Kulatu Cafe. Dulu saya punya cafe, tapi sekarang jadi tempat printing. Nah, sudah ada dua video tentang video printing saya. Nah, ini rencana saya di tahun 2020 kemarin. Ini salah satunya untuk pengembangan kegiatan di pusat digital printing saya. Ini ada pengadaan mesin sampai yang lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa sudah saya buat 0, ini berarti sudah saya eksekusi. Sebenarnya yang lain juga sudah, tapi ini yang terakhir-terakhir saja. Ini sudah saya eksekusi. Nih, sehingga saya selalu membuat master plan itu menjadi salah satu roadmap saya. Nah, ini sudah keluar angkanya. Jadi, teman-teman perlu membuat rencana seperti ini. Untuk yang 2021 pun juga sudah saya buat master planenya. Nah, ini seperti ini ada ini di seat ada Madani Pusat, Madani Bendong, Madani Melotan, Kelatu, ya. Sama. Sebenarnya sudah ganti jadi Madani advertising, ya. Yang ini. Madani printing. Oke, sedikit gambaran dari master planen yang selalu saya susun di akhir tahun untuk kegiatan usaha saya di tahun berikutnya. Nah, setelah kita punya master plan dan kita eksekusi, satu hal lagi yang membuat kegiatan bisnis kita menjadi bagus itu adalah pembukuan. Nah, kemarin juga sudah saya buatkan salah satu video tentang pembukuan. Pembukuan ini wajib menurut saya sedetail mungkin dan sesederhana mungkin. karena saya begitu. Detail sederhana sehingga saya mudah memahami dari isi pembukuan tersebut. Karena saya tidak menghandle semua pembukuan. Saya beberapa tempat dan itu saya percayakan di masing-masing tempat oleh satu orang yang melakukan pembukuan dan setiap bulan mereka melaporkan pembukuan itu dan saya mengeceknya bisa setiap hari kadang dua hari sekali. Tapi, sekali lagi saya membuat pembukuan itu sederhana tapi detail sehingga saya mudah untuk menganalisanya. Jadi, pembukuan itu wajib. Jadi, jangan sampai ketika kita menjalankan bisnis asal-asalan. Jadi, uangnya kemana, uangnya dapatnya dari mana itu harus tercatat dan tertulis dengan jelas. Kemudian, kita harus disiplin dalam pembukuan. Jadi, kalau uang dari jasa ya disendirikan, uang dari jualan barang disendirikan, kemudian untuk alokasi pendanaan, dana keluar untuk belanja barang, untuk gaji karyawan, untuk pembayaran jasa, untuk lain-lain, itu harus disiplin. Baru nanti ada keuntungan. Nah, keuntungan yang kita ambil. Jadi, jangan sampai apa yang kita hasilkan dari usaha itu seluruhnya kita ambil, kita habiskan untuk kehidupan kita. Jangan seperti itu. Jadi, yang didahulukan untuk kegiatan atau pendanaan itu adalah kegiatan usaha. Jadi, nanti sisanya baru keuntungan kita. Sederhananya begitu. Nah, teman-teman yang baru mulai usaha atau menjalankan usaha itu dengan keluarga, istri misalnya, saran saya pisahkan pembukuan atau keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Dan itu saya lakukan. Jadi, keuangan usaha saya yang pegang 100%, keuangan rumah tangga istri yang pegang. Jadi, saya tidak menibatkan istri untuk kegiatan usaha. Saya dulu waktu pertama-tama baru menikah, saya ajar istri saya untuk pembukuan, saya berikan keberatan untuk pegang. Tapi ya, seperti itu. Namanya wanita, dapat duit seneng, tapi ketika harus melewarkan ya agak repot. Kadang-kadang kita juga harus berserisih paham. Akhirnya, saya sendirikan keuangan perusahaan saya yang pegang, keuangan rumah tangga istri saya yang pegang. Jadi, istri saya tidak ada campur tangan sedikit pun tentang kegiatan usaha. Dan saya 100% yang meng-handle pembukuan atau keuangan di perusahaan. Jadi, itu tip saya. Jadi, jangan dicampur beradukkan antara keuangan perusahaan dan keuangan keluarga. Dan harus disiplin. Ingat, jangan menghambur-hamburkan uang. Karena ada salah satu subscriber yang berkeluh kesah, punya usaha, tapi tidak tahu uangnya kemana. Padahal usahanya rame. Nah, itu kemungkinan beliau tidak disiplin dalam pembukuan keuangan dan penggunaan dananya. Oke, demikian sedikit urayan dari saya memberikan tip dan trik untuk teman-teman yang sudah menanyakan masalah jalannya usaha. Semua yang saya sampaikan 100% adalah pengalaman saya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman, menjadikan usaha teman-teman menjadi lebih sukses lagi. Dan apa yang saya bagikan ini sebisa mungkin untuk diteruskan kepada teman-teman yang lain sehingga mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kegiatan usaha mereka. Selamat malam, selamat berhenti berat. Selamat malam, selamat beristirahat, terus semangat dan salam sukses. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.